Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah digelar KPU masing-masing daerah. Di Provinsi Banten, pengundian berlangsung pada hari Senin di kantor KPU Banten yang dihadiri oleh seluruh komisioner KPU, Bawaslu, serta pejabat gubernur Banten. Hasilnya, pasangan Airin Rahim Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan Andrasoni Dimyati Natakusuma mendapatkan nomor urut 2. Penetapan nomor urut ini ditandai dengan penandatanganan berita acara seluruh komisioner KPU Banten. Proses pengundian ini juga disaksikan oleh para pendukung masing-masing calon di kantor KPU. Usai pengundian nomor urut, calon gubernur dan calon wakil gubernur akan ikut dalam deklarasi kampanye Damai Pilkada Serentak 2024 di masing-masing KPU daerah. Selanjutnya, saya persilahkan untuk dibuka terlebih dahulu. Nanti bukanya secara bersama-sama ya, dihitung 1 sampai 3. Sebentar, jangan dihitung dulu. Oke ya. Satu, dua, tiga. Mohon diperlihatkan kepada kami. Mohon diperlihatkan kami, Pak Andra. Perlihatkan ke kami dulu, Pak Andra. Baik, silahkan berfoto. Satu, dua. Satu, dua. Sudah ditanda tangani. Sudah ditanda tangani. Sudah ditanda tangani.